Militen Houthi mengancam akan menyerang kapal asing yang membantu kapal tanker MV Sunion di Laut Merah. Kapal yang membawa 1 juta barrel minyak mentah ini sebelumnya diserang setelah mengabaikan peringatan Houthi. Houthi mengklaim kapal Sunion yang berbendera Yunani memiliki hubungan dengan Israel. Kapal itu akhirnya diserang pada Jumat 23 Agustus hingga terbakar membarat dan diduga mengalami kebocoran pada tanki. Sekretaris Pes Pentagon Mayor General Pat Raider mengatakan pihak ketiga mencoba mengirim kapal untuk membantu Sunion. Namun Houthi mengancam akan menyerang kapal tersebut dan memperingatkan supaya menjauh. Raider menilai ancaman Houthi membahayakan pelaut yang tidak bersalah serta mengganggu stabilitas perdagangan internasional. Sementara itu Houthi berdalis tindakannya bertujuan untuk membela Palestina dan menekan Israel agar berhenti menyerang Gaza. Sunion adalah kapal ketiga yang dioperasikan oleh Delta Tankers yang berpusat di Atena Yunani yang diserang di Laut Merah bulan ini. Serangan itu menyebabkan kebakaran di atas kapal yang berhasil dipadapkan oleh awaknya. Namun Houthi mengklaim kapal itu masih terbakar dan terombang ambing di Laut Merah setelah ditinggal awak. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!